Hai Assalamualaikum Halo teman-teman di video kali ini saya membuat black forest kukus yang super lembut satu resep hasilnya lumayan banyak cocok banget untuk dijual seribuan buatnya juga sangat gampang anti gagal jadi yuk simak videonya sampai habis langkah pertama siapkan cetakan lalu oles tipis dengan margarin atau minyak goreng saya mengolesnya menggunakan margarin ya Oke kita siapkan bahan keringnya dari 200 gram tepung terigu saya pakai protein sedang tambahkan 1 sendok makan tepung mesena 40 gram coklat bubuk setengah sendok teh baking powder kemudian aduk sampai rata setelah rata sisihkan dulu untuk susu cairnya saya membuat sendiri dari satu bungkus susu kental manis coklat ditambah dengan air sampai mencapai 200 ml kalau teman-teman mau pakai susu UHT juga boleh ya di dalam wadah pecahkan dua butir telur tambahkan 200 gram gula pasir 1 sendok TSP bisa diganti TBM atau ovalet kemudian kita kocok menggunakan mixer dengan speed paling tinggi dikocok sampai mengembang putih dan sedikit agak kaku setelah dimixer sampai mengembang pastikan adonan sudah agak kaku ya sekarang tambahkan bahan kering kita masukkan setengah bagian dulu sambil diayak lalu kita masukkan juga setengah bagian dari susu cair coklat kemudian kita aduk-aduk dulu lalu kita mixer dengan speed paling rendah dikocok asal rata saja masukkan sisa bahan kering sambil diayak lagi ini tujuannya supaya bahan keringnya lebih halus ya kemudian tambahkan sisa susu cair dan tambahkan 50 ml minyak goreng nah seperti biasa diaduk-aduk dulu ini tujuannya supaya tepungnya itu tidak berhamburan keluar kalau sudah bisa dinyalakan mixernya kita kocok sampai rata dengan speed paling rendah ya supaya nanti warna keknya lebih pekat tambahkan dengan pewarna untuk warnanya bisa pakai warna hitam atau warna coklat tua kalau mau lebih enak teman-teman bisa pakai pasta coklat lalu aduk menggunakan spatula sampai adonan tercampur rata kalau sudah rata sekarang kita tuangkan adonan ke dalam cetakan mengisi adonan ke dalam cetakan jangan sampai penuh karena nanti saat dikukus adonan akan mengembang setelah itu hentakan loyangnya beberapa kali supaya adonan lebih rata nah ini saya masukkan ke dalam kukusan yang sudah mendidih kemudian kita kukus dengan api sedang selama 10 menit setelah kurang lebih 10 menit kek sudah matang sekarang kita angkat setelah diangkat bisa langsung dikeluarkan dari cetakan kalau sudah dingin bisa dihias dengan buttercream untuk resep buttercream teman-teman bisa nonton atau klik videonya di atas pojok kanan sekarang saya tambahkan dengan buah strawberry supaya hasilnya lebih cantik untuk satu resep ini menghasilkan kurang lebih 50 sampai 54 peaches dengan memakai cetakan ukuran 5 cm Black Forest Mini ini teksturnya super lembut banget moist empuk pokoknya ini enak banget cocok banget untuk ide jualan seribuan oke teman-teman selamat mencoba ya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati